Intro Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang selamat menikmati Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta Cikampek Kilimocer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang dari hasil penyelidikan awal kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai Laskar khusus terhadap terhadap Ya saya mau mungkin ceritakan dari kronologi mulai dari awal ya jadi kalau terhadap peristiwanya sendiri itu itu bermula dari hari Minggu ya lebih kurang pukul 10 lewat 15 atau 10 lewat 10 malam ya Minggu malam Senin nih kita cerita ya Minggu malam Senin berarti tanggal 6 tuh tanggal 6 menjelang tanggal 7 kan pukul 10 Habib Rizik dan rombongan keluarga itu mau menuju ke tempat pengajian keluarga subuh ya pengajian subuh keluarga pengajian subuh keluarga ini biasa kalau dari kalangan apa pondok pesantren apa keluarga ulama itu ada pengajian internalnya baik baca Quran baca hizib baca ratip untuk melatih anak-anak dan cucu-cucu kan terus supaya terbiasa nah itu pengajian subuh keluarga di daerah Kerawang satu berangkatlah rombongan keluarga dengan menggunakan 4 mobil terdiri dari anak menantu dan cucunya ya jadi ada perempuannya lebih kurang 7 orang ada cucunya yang berusia di bawah satu tahun dua orang ada tiga tahun yang masih di bawah lima tahun ya jadi total cucunya itu lima nah berangkat rombongan dengan dikawal juga oleh Laskar menggunakan juga empat mobil satu mobil menjadi kepala rombongan mobil Laskar pengawalan tiga mobil di belakang untuk menjaga Habib Rizik mengikuti lebih rombongan kan Nah dalam perjalanan dari mulai tol Jagorawi kemudian masih aman kemudian tol Cikunir ya masih aman nah begitu menjelang masuk tol Cikunir menjelang masuk tol Japek ya eh tim pengawalan mulai merasakan ada yang mengikuti nah makanya disebut-sebut di dalam rekaman yang beredar Laskar ini ada yang ikut itu menjelang tol Cikunir jadi makanya ada pertanyaan dari tim pengawalan apa kita lewat atas lewat bawah begitu nah akhirnya tim kepala rombongan ya Laskar yang mengawal sebagai kepala rombongan itu masuk lewat atas tol Japek atas ya elevator ke elevasi ya kemudian diikuti dengan rombongan lain nah dalam di tol Japek inilah ya kemudian eh apa namanya mulai mobil yang menguntit melakukan saliban jadi mobil ini tiba-tiba ada mobil dari penguntit ini ya kita sebut sementara ini penguntit ya kita belum bicara ininya belum bicara hari Senin ya jadi malam itu pemahaman dari Laskar yang melakukan melakukan pengawalan memang dia disebut Laskar khusus memang khusus untuk pengawalan yang begini-begini ya untuk pengawalan melekat kepada Ustadz kepada Kiai pada guru-guru agama ya kepada Habib nah tim laksus pengawalan ini kemudian melihat apa ada mobil yang memepet mobilnya menantu Habib Rizik mobil Habib Hanif ya Nah kemudian habib-habib Hanif tanya ini mobil siapa mepet-mepet mobil tim pengawal bukan nah tim pengawal merasa ada mobil yang memepet mulai melakukan manuver-manuver zigzag begitu ya kemudian berusaha mencegah ya berusaha mencegah itu tentu saja dia satu dalam satu barisan kan nah dalam satu barisan kemudian mereka mempercepat lajunya sehingga mobil si yang memepet ini berhasil didahului dengan satu rombongan setelah semua rombongan berhasil kemudian dua mobil yang paling belakang yang jadi urutan begini dua mobil yang paling belakang kemudian membuat formasi kiri kanan jadi bukan lagi urut-urutan formasinya kiri kanan sehingga mobil yang menguntut tadi yang membuat manuver di awal tadi yang berhasil didahului itu tidak bisa memotong kembali ya tidak bisa memotong jadi sebetulnya tidak diapa-apakan hanya diperlambat kecepatannya dua mobil ini kemudian setelah melihat mobil rombongan keluarga Habib Rizik dan dua mobil pengawalnya sudah lolos dua mobil ini kemudian juga keluar exit tol kerawang timur nah setelah keluar exit tol kerawang timur di dalam kota inilah kemudian terjadi berbagai macam manuver jadi mobil si penguntit ya melihat apa namanya mobil rombongan keluarga Habib Rizik tidak ada lagi di depan tidak mereka tidak bisa mereka ikuti akhirnya mereka menguntit yang dua ini namun yang dua ini berhasil kemudian dari tol kerawang timur menuju jalan negara masuk dalam kota dan segala macam terjadi apa namanya apa namanya katakanlah upaya-upaya untuk penghilangan menjejak dari yang dua ini supaya tidak dikuntit lagi ya sehingga kemudian dalam satu apa namanya momentum di jalan raya dalam kota kerawang itu mobil Avanza hitam yang ditumpangi salah satu tim pengawal berhasil dikepung oleh tiga kendaraan satu lolos yang si prolet sebelumnya si prolet yang tadinya kemudian korban itu lolos sudah silver ya seprolet sudah duluan kemudian mobil Avanza hitam yang ditumpangi oleh tim pengawal lainnya berhasil dikepung jadi ada satu mobil penguntit di depan memperlambat kendaraan ada satu mobil penguntit di belakang ada satu mobil penguntit di samping kanan jadi udah ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter kepung nih dan mereka sudah mulai mepet-mepet nih sepertinya untuk menyuruh berhenti nah tidak ada satupun permintaan berhenti itu menunjukkan kartu anggota atau menyebutkan dirinya polisi baik menggunakan apa namanya toa pengarah suara atau dia keluar dari mobil berteriak menyatakan dirinya polisi menunjukkan kartu anggota tidak ada malahan mereka ya yang di dalam mobil dilihat dari mobil yang Avanza hitam karena jaraknya dekat sekali mereka mengancam-ngancam dengan menggunakan membuka apa namanya pinggang mereka setelah Avanza hitam lolos fokus perhatian dari tiga mobil penguntit berpindah kepada mobil seprolet silver seprolet silver sepertinya memaksakan diri terus berjalan dan mereka sepertinya memilih untuk beristirahat di rest area kecil KM 50 tadi 57 ini 50 mereka masuk tol tol Karawang Barat masuk istirahat di berhenti ya berhenti di KM 50 ada mobil penguntitnya langsung memelak memalang ini keterangan saksi setempat ya langsung memalang mobil ini ya kemudian langsung mengeluarkan tembakan dua kali Hai ke arah mobil seprolet langsung dengan laras panjang menurut keterangan saksi ya ini pos peristiwa setelah peristiwa ya pos faktum artinya Nah setelah itu terdengar dua tembakan ke arah mobil kemudian terjadilah semacam penyergapan orang yang mau melihatkan ada tembakan tuh dua kali cuma dua kali cuma tidak ada tembak menembak itu tidak ada artinya tidak ada tembakan balasan cuma dua kali kemudian orang yang mau melihat dicegah sudah ada polisi yang mencegat supaya tidak menuju sempat ya sempat disergap ya kemudian mereka turun dua orang sudah sepertinya tertembak ya dalam keadaan tidak sadar apakah sudah meninggal atau tidak kita tidak tahu kan empat orang masih nah empat orang itu kemudian diringkus dibawa yang dua dimasukkan ke ambulan itu juga memang semangat apa Kita sempat di grup, kita di grup anak-anak sini Memang katanya sempat banyak ambulan pada datang lewat Cuman kita gak tau itu ambulan mau ke TKP yang diberita Atau ambulan yang membawa korban otak sakit atau apa kita gak tau Cuman saya lagi di dapur kan cuman ada mobil dikirain nabrak ini Nabrak apa? Pembatas Teman saya kan lari kesana Cuman itu katanya ada apa sih mobil itu keterbalik Ibu emang gak tau itu ada kejadian di depan Lihat kesana, ya emang ada polisi sih Memegang senjata kayak gitu Orang-orang kan gak boleh kesana Si ibu kan yang udah masuk mobil disini kan gak boleh kesana Orang ke jalan-jalan kan si ibu Persung aja Petit Dengan hasil penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan pengenangan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Benar telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap petugas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, kurang lebih jam 00.50 di wilayah Rawang Barat. Terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap petugas tersebut, saat ini penyidikannya dilaksanakan oleh Badai Srimpoli. Dengan pertimbangan bahwa lokus jeliti terkait dengan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Rawang, Jawa Barat. Kemudian yang menjadi korban adalah anggota Polda Metro Jaya. Dan yang ketiga, tentunya ini juga untuk menjaga objektivitas, profesionalisme, dan transparansi di dalam penyidikan.